Nah seperti ini teman-teman ya Setelah ini tunggu sampai matang Bismillahirrohmanirrohim Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan segala urusan kita dipermudah ya amin Nah kembali lagi ke dapur ami Nah kali ini nih dapur ami akan membuat ungkep ayam ya Jadi ini ami memasak ini ungkep ayam ini itu supaya kita gampang ya Jadi kita ungkep dulu ayam Jadi pada saat nanti buka puasa atau kita mau sahur itu tinggal menggorengnya saja ya Jadi ungkep ayam ya ini ami ada siapkan paha ayamnya 1 kg Boleh juga memakai ayam utuh ya itu tergantung selera ya Nah ini tujuannya untuk mempercepat kita manakala kita buka puasa Makan hangat-hangat ataupun pada saat sahur ya Nah kita akan mulai dengan proses pertama ya Nah ini ayamnya ami akan rebus dulu sebentar ya Untuk mengeluarkan kotorannya ya Supaya nanti pada saat matangnya itu insya Allah ya Amisnya itu hilang Ini kita akan membuang kotorannya dulu Sampai dengan nanti bui-buihnya busa-busanya keluar saja Nah disini ami juga ada sisa daun bawang yang sudah layu ya Ini ami kasih saja kesini Supaya menambah wangi ya Ada juga sisa serai ya Ami taruh disini Ini biarkan sampai dengan nanti busa-busanya keluar Lalu akan dicuci lagi Dibilas lagi baru kita proses berikutnya ya Oke nah kita akan tutup dulu Sambil menunggu ini kita akan mempersiapkan bumbunya ya Ada 100 gram ronkoas Jadi ami biar ada kriuk-kriuk dari ronkoas Lalu ini 100 gram jahe Ini ada sedikit ya kunyit sedikit saja Lalu ini ada serai 1 batang yang sudah ami geprek dan sudah ami simpul Lalu ini ada 3 lembar daun salam Semua ini sudah dicuci ya Lalu disini ada 100 gram juga bawang putih Ada 5 butir kemiri Ini ada 1 sendok teh ketumbar Sama sedikit saja asem Kalau asem jawa itu opsional boleh pakai atau tidak ya Nah kita akan mulai dulu untuk menghaluskan Ami akan pakai blender saja ya 100 gram bawang putih 5 butir kemiri Ketumbar asem tidak harus masuk Dan ini Kumit Jahe Sama ini Lengkuas Cukup ya Nah Ami sudah cukup ya Jadi busa-busanya kita ambil Ami sudah cukup Ami akan angkat Ami akan cuci dulu ya Kita masuk bumbu yang sudah dihaluskan ya Nah ini nanti ungkepnya bisa juga disampur dengan tempe atau tahu ya 1 sendok teh garam Setengah sendok teh gula Setengah sendok teh penyedap Jadi sedikit air Tunggu mendidih baru masuk ayam ya Masuk ayam yang sudah direbus sebentar sudah dibilas juga Airnya cukup seperti tadi aja ya Tidak terlalu banyak Karena nanti dari ayam juga akan mengeluarkan air ya Nah seperti ini teman-teman ya Setelah ini tunggu sampai matang Nah teman-teman ya Nah teman-teman ya Jadi memasaknya Ungkepnya itu sampai seperti ini ya Sampai bumbunya kering Airnya jangan terlalu banyak-banyak ya Tadi Ami juga nambah airnya sedikit Jangan terlalu banyak Ini sudah matang ya Oke kita akan angkat Oke kita akan angkat ya Oke teman-teman ya ini ungkep ayam ya Untuk sepok ya Baik dipergunakan sehari-hari maupun kita menjelang berbuka kuasa atau sahur ya Nah ini bumbu-bumbunya Ami taruh di samping ya Ini nanti digoreng Jadi setelah kering Ini si bumbu-bumbu ini nanti akan membentuk kriuk-kriuk ya Dan ini wangi sekali Karena dari belom kuasnya yang banyak ya Oke silahkan dicoba Oke teman-teman ya demikian kali ini Ami memasak ungkep ayam untuk sepok ya Untuk sepok ini enak sekali Silahkan dicoba barangkali bermanfaat ya Mari memasak dan mari belajar memasak bagi yang kemula ya Sampai ketemu lagi di video yang akan datang Jangan lupa dukungan untuk like, komen, dan subscribe ya Ami ucapan terima kasih bagi yang teman-teman yang suka mampir ke channel Bapur Ami juga ya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax